kita mau menempu jalur hukum monggo kita baik monggo ada bilang pengen hidup dikubur hidup-hidup di besuki monggo coba laki kok bisa menerima judul bandai semuanya kuali semuanya astagfirullah roma panjir tapi kalau pembawaan pesantren saya diganggu iya benar yang ganggu itu begini apakah anda sanggup mendidih santri anda tidak seperti anda saya punya santri 300 lebih baik dengan karakter anda yang seperti itu ngaturan masyarakat pada akhirnya ketentraman ini masyarakat terganggu ini persoalannya takut masyarakat ini ketentramannya terganggu dengan hadirnya orang seperti sugik nurahan yang seringkali berantakan ini harus menjadikan pelajaran yang mahadahsyat dan masyarakat saya kira kepada pasugik ini agar niat baiknya untuk kedepan tidak ditolak oleh publik maka perbaiki lidahnya ucapannya sikapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan syukranillah amma ma'ad salam sejahtera untuk kita semua semoga kita tetap berada di jalur yang diinginkan oleh Allah dan diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi dibesuki ini tempat yang mau didirikan oleh sugik nurah harja pesantren tahfiz kur'an katanya pada awal mulanya kalau saya melihat informasi mendengarkan informasi ya welcome masyarakat itu agak menerima lah terhadap kemudian pendirian pesantren karena memang pesantren itu salah satu yang ya apa namanya menjadi arusnya menjadi ruang untuk orang menguji mentalitas untuk seorang anak menempa diri untuk supaya bisa meraih kebahagiaan di dunia juga di akhirat diajarkan tuh di pesantren itu salah satu saya kira cita-cita pesantren itu menggembleng mendidik anak agar paham ilmu dunia juga terutama ilmu akhirat itu yang pertama kemudian seiring berjalannya waktu mungkin dibesuki ini para pemudanya pas kemarin-kemarin saya melihat tuh videonya sampai akhir saya melihat sampai akhir makanya saya tidak akan gagal paham perkara ini itu ada yang namanya Pak Eko Pak Eko ini menolak pada awal mulanya sangat menolak terhadap kehadiran pesantren sugik nurah harja kenapa? karena argumentasinya selalu bahwa apa sih sebetulnya yang diberikan oleh Pak Nur ini kepada umat ini apa sebetulnya? kalau misal ada nilai-nilai dan kemudian tidak dihajar tidak menghajar ke sana kemari maka tidak mungkin ada reaksi salah satunya reaksi dari Pak Eko ini dan sugik nurah harja saya kira harus sadar diri mengacak diri kenapa ada masyarakat yang kemudian bereaksi seperti itu tuh tidak mungkin ada reaksi kalau tidak ada aksi kan gitu aksinya terlebih dahulu tidak dilakukan oleh Pak Nur ini setelah ada aksi baru ada reaksi reaksi dari publik tuh masyarakat mungkin pas pertama kali diterima dengan baik oleh kepala desa oleh setempat lah pada akhirnya saya mendapatkan informasi itu ternyata ditolak juga ditolak juga oleh pemerintah desa setempat katanya alasannya takut kualat karena banyak tokoh masyarakat yang menolak kehadiran pesanren itu itu saya kira cukup rasional alasan itu karena mau tidak mau suka tidak suka masyarakat itu lebih takut ya lebih takut lebih takut kualat kepada kiai daripada kepada pejabat dan kalau misal di kampung-kampung ini jelas kemudian peran kiai ini sangat sangat apa namanya sangat bisa dirasakan oleh masyarakat misal gini mau sukuran hamil empat bulan pasti manggil siapa kiai mau lahiran manggil siapa kiai kiai kampung tentunya ya kemudian mau akan pernikahan manggil siapa kiai kampung lagi yang dipanggil mau sunatan kalau laki-laki di tuk-tuk ya tuk-tuk ya manggil siapa manggil kiai kampung jelas masyarakat ini akan sangat kemudian takdim saya kira kepada kiai dan ini alasan yang cukup rasional kalau menolak sugik nurah harja karena takut kualat kepada kiai kampung jelas rasional pertanyaannya kenapa kiai-kiai itu menolak terhadap kehadiran pesantren sementara pesantren itu berbasis ilmu keagamaan dan kiai adalah salah satu representasi mungkin ya orang yang punya ilmu pengetahuan agama kenapa menolaknya ini karena jadi pertanyaan besar tanda tanya besar di benak kita siapa yang salah kiainya karena menolak pesantren atau atau apa yang salah nah ini saya kira harus jadi bahan renungan ini bagi pak nur ini kebaikannya ini jangan sampai dikotori dengan anda berbicara berantakan di media sosial hingga pada akhirnya ketika anda mau mendirikan pesantren dimanapun itu akan diterima oleh publik kenapa tidak diterima karena lihat aja rekan bijak anda di media sosial di channel-channel anda provokatif semua tak ada agama sekali ngomong agama salah mau bagaimana mendirikan pesantren orang seperti ini jelas akan ditolak jangankan oleh kiai kalau misal saya sandri disana saya akan menolak dengan argumentasi yang logik saya akan menolak dengan karakter anda yang seperti itu ngatelan masyarakat pada akhirnya ketentraman ini masyarakat terganggu ini persoalannya takut masyarakat ini ketentramannya terganggu dengan hadirnya orang seperti Sugik Nurahar yang seringkali berantakan membuat perpecahan perpaduan gak jelas lagi kalau jelas oke ini gak jelas menafsirkan ayat Al-Quran jelas-jelas salah dia membela secara individu bahwa ini adalah hasil iztihad saya ini orang setres dan gila udah aja seperti itu kalau orang waras itu pasti mengakui bahwa apa yang saya ucapkan itu salah karena memang faktanya salah tak ada tafsir yang mengatakan bahwa hewan jadi ulama ini ngacau dan ngau serta keliru nah sementara kekeliruan Sugik Nurahar tidak diakui sebagai kesalahan pribadi malah lengeng kalau kata bagaimana lengeng kata bagaimana Sunda itu lengeng lengeng itu ini hasil iztihad saya hasil pemikiran saya saya akan berikan anda satu kaidah manpas sarol qur'ana biro'ihi falyata bawak makadahu minan nar barang siapa orang yang menafsirkan ayat al-qur'an dengan otaknya sendiri maka falyata bawak makadahu minan nar tempatnya di neraka ini kan celaka malah ngaku mujtahid ini menjadi repot lagi ini orang yang kemudian pantas kalau ingin mendirikan pesantren ditolak oleh publik pantas karena tidak mencerminkan sebagai seorang ustad tidak mencerminkan sebagai seorang kiai yang seharusnya menenteramkan publik malah membuat ramai publik membuat dingin kepala dan hati malah membuat panas kepala dan hati ini kan sudah kemudian tujuan agama tujuan apa namanya ya ilmu ilmu agama ini tidak ada pada akhirnya tidak ada pada akhirnya agama itu berusaha untuk mendinginkan hati dan pikiran hamba manusia yang beragama ini malah fungsinya tidak dihilangkan dihilangkan ilmu agama menjadi alasan menjadi menjadi apa namanya ya menjadi alat untuk membangkikan emosi justru umat nah ini kan sudah kemudian keluar dari rel yang seharusnya maka wajar bila masyarakat menolak Pak Subik Nuraharja kita doakanlah mudah-mudahan Pak Subik ini bisa berubah seiring berjalannya waktu apa sayang niat-niat baiknya kemudian ditolak oleh publik sayang niat-niat baiknya menjadi menjadi diragukan oleh masyarakat akibat kesembarangan ucapan dan hidupnya akibat sembarangan tidak padanya ditolak oke satu kali lagi para kia itu saya kira bukan menolak pesantren apalagi pesantren yang gratis tapi menolak orang yang sama sekali tidak mencerminkan akhlak kepesantrenan power ya kalau kata bahasa power mepaan kemasyarakat yang tadinya aman menjadi rusuh yang tadinya santai kalem-kalem saja masyarakat menjadi saling membenci ini kan bahaya ini efeknya jauh ke depan saya kira yang dipikirkan oleh para kiai untuk kemudian pada akhirnya menyimpulkan untuk pesantren Pak Sugik ini ditolak nah ini saya kira Pak Sugik harus merenung kuat terkait penolakan pesantren ini jangan sampai kemudian kalau saya boleh memberikan saran ya jangan sampai malah membuat Anda menjadi besar hati dan besar diri dipaksakan kendak masyarakat saya akan lawan karena saya mendirikan pesantren bukan mendirikan apa-apa masa mau ditolak jangan seperti itu kalau misal seperti itu maka makin akan menolak publik karena tidak ada kelemah lembutan daripada Anda tidak ada penerimaan yang baik daripada Anda itu oke jadi ini harus menjadikan pelajaran yang mahadahsyat dan mahasiswa hebat saya kira kepada Pak Sugik ini agar niat baiknya untuk ke depan tidak ditolak oleh publik maka perbaiki lidahnya ucapannya sikapnya saya yakin semua akan menerima kalau misal Anda mulai memperbaiki itu semua ya wallahul mu'afiq ila ku'amit tarik wallahul anam biswa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati